Kita menuju informasi terakhir, tribuners, aktris sekaligus pendakwah Oki Setiana Dewi belum lama ini melakukan safari dakwah ke Amerika Serikat. Oki menyambangi beberapa kota, di antaranya Washington DC, Maryland, Boston, Toronto, New York, Tulsadalas, dan Seattle. Ini bukan kali pertama Oki Setiana Dewi mengisi kajian agama di negeri Pemansam. Di tahun sebelumnya, istri pengusaha Ori Fitrio itu juga sempat menghadiri undangan ceramah di Los Angeles atas Undangan Indonesia Muslim Society of America. Dalam kesempatan terbaru ini, Oki turut memboyong sang suami, tiga anak mereka, dan sang ibunda. Safari dimulai pada tanggal 19 hingga 22 Desember 2022, yang diundang untuk menjadi pendakwah di Washington DC. Kemudian, dirinya dan keluarga bergeser ke Boston untuk menghadiri muktamar IMSA sekaligus mengisi ceramah di acara yang dihelat di Hotel Double Tree by Hilton, Boston pada 22 hingga 27 Desember 2022. Selanjutnya, Oki bertolak ke negara tetangga Amerika Serikat, yakni Kanada, untuk menghadiri sejumlah undangan. Setelah selesai menjalani sejumlah kegiatan dakwah di Toronto, Kanada itu, Oki pun kembali ke Amerika Serikat untuk mengisi ceramah di Masjid Al-Hikmah di kota New York pada 31 Desember 2022. Oki pun sempat mengunjungi Tulsa di negara bagian Oklahoma dan Dallas di negara bagian Texas pada 2 hingga 6 Januari 2023. Tak berhenti di situ, pada 7 hingga 8 Januari 2023, kakak dari Ria Riches ini pun menghadiri undangan di Masjid Setel yang terletak di negara bagian Washington. Terakhir, ia mengunjungi San Francisco pada 8 hingga 10 Januari 2023, menghadiri undangan Wisma Konsulat Jenderal San Francisco. Dalam safari dakwah kali ini, Oki Setiana Dewi mengaku menemukan permasalahan yang sering terjadi bagi muslim di Amerika, yaitu kesulitan untuk menjaga jati diri sebagai seorang muslim di tengah budaya Amerika. Namun di satu sisi, Oki juga menemukan banyak sekali organisasi muslim Indonesia yang aktif dan bersemangat dalam menjalankan dakwahnya di sana. Hal itu membuat Oki merasa sangat bahagia. Tak hanya Oki, Ustadz Adi Hidayat juga diketahui turut diundang sebagai pembicara di acara tersebut, serta beberapa penceramah lainnya yang berasal dari negara yang berbeda. Setiap akhir tahun, biasanya acara pengajian yang disebut muktamar itu dihadiri sekirah 1.500 orang dan diselenggarakan di state yang berbeda-beda di Amerika. Dalam safari dakwah ini, selain dirinya, di sela-sela waktu kosong ceramah, Oki menyempatkan diri membawa anak-anaknya menuju ke berbagai macam kampus terbaik dunia, seperti Harvard, kemudian MIT, Stanford, dan lainnya. Mengunjungi masjid atau Islamic Center pun merupakan agenda wajib dirinya setiap kali berpergian ke luar negeri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!